Universitas Jambi mendapat tiga tambahan gedung baru yakni gedung perkantoran, gedung fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, dan gedung pasca sarjana. Gubernur Jambi Alharis saat peletakan batu pertama mengatakan, dengan tambahan gedung baru diharapkan pula dan melahirkan alumni-alumni berkualitas. Gubernur Jambi Alharis bersama Forkopimda Jambi meletakkan batu pertama atau groundbreaking, tanda dimulainya pembangunan tiga gedung baru Universitas Jambi atau UNJA di Kampus Pinang Masak Mendalo Jambi pada Jumat 13 Mei. Gubernur mengatakan tiga gedung baru tersebut yakni gedung administrasi perkantoran kampus, gedung fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, dan gedung pasca sarjana. Tiga gedung baru tersebut dibangun dengan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Gubernur berharap dengan dibangunnya gedung perkantoran dan gedung fakultas, diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang hari ini kita melakukan groundbreaking atau meletakkan waktu pertama pembangunan gedung untuk repositi, fakulti, agresiasi, ataupun gedung untuk kantor. Yang kedua, ada gedung untuk repositi dan ilmu keperawatan. Yang ketiga, ada gedung bakas jana yang diperlukan. Nah, ini saya kira penting untuk kemajuan dan perkembangan kampus kita yang kita mengatakan ini. Kenapa? Ketujuan hari ini bahwa, UNYA sudah mulai kewalahan. Karena mahasiswa yang membidik untuk kuliah di UNYA luar biasa di UNYA. 25 ribu, tidak hanya di NAMI, tapi se-Indonesia sudah mulai masuk dari KOMTB Gunjai. Nah, tentu kita menyiapkan bahwa syukur, sarananya dengan baik. Nah, itu saya kira. Dan karena ini, pada akhirnya adalah kita harapkan nanti hasil kelulusan daripada anak kita ini. Kedepan dengan sarana yang cukup, pelengkapan yang cukup, pasti hasil akhirnya adalah akan melahirkan alumni-alumni yang telah juga berkualitas nantinya. Haris menambahkan, peminat untuk kuliah di Universitas Jambi bukan hanya warga Jambi saja, tapi mahasiswa dari seluruh Indonesia. Sebab itu, sarana dan prasarana perlu terus ditingkatkan. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!